selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang punya kekuatan spiritual tingkat tinggi sehingga, mungkin akan bisa membantu untuk menemukan jawaban yang selama ini panjenengan cari spiritual merupakan sebuah konsep keilmuan yang senantiasa mengolah kesadaran di dalam diri selain itu, juga akan menghubungkan panjenengan dengan berbagai hal yang bersifat spirit atau roh atau kejiwaan termasuk di dalamnya adalah kekuatan takasat mata yang ada pada diri seseorang jika panjenengan memiliki sebuah spiritualitas yang mumpuni hal tersebut akan menjadi pembuka jalan bagi panjenengan untuk menemukan diri yang sejati atau dalam istilah kerennya disebut dengan higher self di dalam perjalanan menemukan diri sejati seseorang akan bisa mendapatkan blessing dari alam semesta yaitu dengan munculnya berbagai kekuatan di luar nalar dan kekuatan tersebut ada untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai evolusi tertinggi baik itu evolusi secara fisik maupun spiritual berikut ini merupakan beberapa ciri orang yang punya spiritual tingkat tinggi dimana pada urutan pertama adalah panjenengan selalu mencari cara untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta seseorang yang selalu dekat dengan Tuhan yang disembahnya maka secara spiritual dirinya selalu berada pada level kesadaran yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Tuhan selain melalui ibadah juga bisa dengan berpuasa, tirakat, semedi, meditasi, dan lain sebagainya jika panjenengan rutin mendekatkan diri kepada Tuhan secara sadar, tulus, serta ikhlas dan bukan karena hal yang lainnya maka hal itu akan membuka tabir dimensi alam semesta yang lebih tinggi akibatnya, panjenengan akan mampu melihat dan memahami banyak hal dengan lebih jelas termasuk dengan diri panjenengan yang sejati seseorang yang selalu terhubung secara batin dengan sang penguasa alam semesta otomatis energinya akan bergetar dalam vibrasi yang tinggi akibatnya, hidup akan selalu terasa lebih mudah dan lebih ringan bahkan keinginannya juga akan lebih cepat terwujudkan ciri orang punya spiritual tingkat tinggi urutan berikutnya yaitu yang kedua adalah panjenengan mulai menarik diri dari orang-orang yang banyak membawa pengaruh negatif ketika spiritualitas semakin berkembang maka hal itu secara tidak langsung juga akan mengubah perilaku dalam pergaulan sehari-hari misalkan dahulu panjenengan adalah orang yang suka mabuk-mabukan namun kini mulai merasa tidak nyaman berada di dalam lingkungan tersebut bahkan bisa jadi panjenengan lah yang justru ditinggalkan oleh mereka hal tersebut bisa terjadi karena panjenengan secara vibrasi dan energi sudah berada pada level yang berbeda dan terlebih lagi, spiritualitas yang kuat akan menjadi benteng yang memisahkan panjenengan dari berbagai hal yang negatif oleh sebab itu, jika panjenengan akhir-akhir ini merasa sudah tidak menjadi bagian dari pergaulan yang negatif bahkan kehilangan banyak teman maka tidak usah bersedih bisa jadi panjenengan adalah orang yang dipilih alam semesta untuk memiliki spiritual yang tinggi dan ketahuilah bahwa di dalam dunia spiritual tidak ada yang bersifat abu-abu yang hitam akan selalu bergabung dengan yang hitam demikian pula dengan yang putih dimana akan selalu bergabung dengan yang juga putih ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang ketiga adalah tidak memiliki dendam masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan orang yang memiliki spiritual tinggi biasanya menyadari bahwa ada kekuatan maha agung yang mengatur kehidupan manusia di alam semesta ini oleh sebab itu, apabila seseorang selalu terhubung dengan kekuatan maha agung tersebut maka apa lagi yang harus dikhawatirkannya orang dengan spiritual tinggi memiliki keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang baik ataupun jahat yang bisa menimpa dirinya selain atas izin Tuhan oleh sebab itulah, mereka tidak lagi tertahan oleh dendam masa lalu dan juga tidak takut menapaki masa depan ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang keempat adalah memiliki gairah hidup dan optimisme yang tinggi ketika spiritual panjenengan berada pada level yang tinggi maka panjenengan akan sadar bahwa di dalam hidup ini bukanlah sekedar mencari uang dan materi saja namun ada hal-hal lain yang lebih penting dan menyenangkan untuk dicapai namun anehnya, ketika seseorang yang memiliki spiritual tinggi memakai hidupnya untuk membantu orang lain secara tulus dan ikhlas maka yang namanya rezeki, entah dari mana asalnya bisa dikatakan selalu datang dengan sendirinya ciri orang punya spiritual tinggi urutan kelima adalah panjenengan bisa saja akan mengalami yang namanya sulit tidur memiliki kekuatan spiritual yang tinggi juga bisa memicu bangkitnya kundalini ketika seluruh badan panjenengan terisi dengan energi kundalini maka salah satu akibat yang bisa terjadi adalah terbukanya mata batin hal inilah yang bisa menyebabkan sulit tidur bagi orang yang belum terbiasa ketika panjenengan tidur dengan mata batin yang terbuka meskipun mata lahir panjenengan tertutup panjenengan akan tetap bisa sadar bahkan mampu melihat, mendengar, dan merasakan berbagai hal di luar nalar dengan sangat jelas oleh sebab itu, tidak disarankan untuk membuka mata batin secara instan ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang ke-6 adalah lebih senang menyendiri dan berada di alam terbuka orang dengan spiritual tinggi biasanya akan merasa pusing atau mual ketika berada di suatu tempat yang terdapat banyak orang hal tersebut karena dirinya terlalu peka terhadap energi-energi lain yang kebanyakan tidak selaras dengan energinya itulah mengapa mereka lebih suka pada tempat-tempat yang sepi dan tenang terutama dengan berada di alam terbuka selain akan membuat lebih terhubung dengan alam semesta mereka juga akan bisa menyerap energi alami untuk menetralkan energi negatifnya ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang ke-7 adalah memiliki rasa welas asih kepada semua makhluk hidup dan alam semesta hal itu disebabkan karena munculnya suatu kesadaran yaitu bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan sehingga ketika orang tersebut menolong atau membantu sesama makhluk hidup maka sama saja dia telah membantu dirinya sendiri ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang ke-8 adalah memiliki hawa keberadaan atau rebawa yang positif orang yang memiliki spiritual tinggi hanya dengan keberadaannya saja akan bisa membuat suasana menjadi lebih positif orang ini mampu memancarkan aura yang sangat mendamaikan dan menenangkan ciri orang punya spiritual tinggi urutan yang ke-9 adalah memiliki berbagai kemampuan supranatural yang terpendam banyak orang yang spiritualnya tinggi adalah orang yang memiliki kemampuan supranatural tertentu namun kemampuan ini biasanya tidak disadari alias terpendam misalkan saja panjenengan adalah orang yang gemar laku prihatin dengan rajin berpuasa dan tirakat malam kemudian setelah rutin melakukannya setiap kali panjenengan berdoa atau berucap banyak dari doa atau ucapan tersebut menjadi kenyataan dalam waktu yang singkat kemampuan tersebut tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain ada yang mimpinya sering menjadi kenyataan ada yang mata batinnya menjadi terbuka dan lain-lain namun juga harus panjenengan ketahui bahwa tujuan dalam mencapai spiritual bukanlah untuk memperoleh kemampuan gaib namun untuk bertemu dengan diri kita yang sejati demikianlah video mengenai 9 ciri orang yang punya spiritual tingkat tinggi semoga dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi panjenengan yang menyaksikannya sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu sehat selamat dan banjir rezekinya amin selamat menikmati